hmm jalanan kemana waduh disini ada persimpangan tempat wow wow kayaknya aku dapat tempat menarik aku dapat tempat menarik kayaknya nih cuy oke kayaknya aku sudah dapat tempat menarik dan kita akan mengonten disini nah akhirnya cuy jadi juga tempatnya nih kemarin harus dibuatkan gini karena kalau tidak ini kan airnya bakalan banyak muncret dari dalam nih dari situ kabel sudah kemarin harus manjat ke atas terus pemasangan air juga udah beres jadi ini udah aku pakai tadi itu oke kita langsung aja keluar dulu cuy sore-sore aku mau keluar yang gak jelas dulu cuy hari ini mau daily vlog biasa gak ada konsep apa-apa aku cuma keluar buat ngonten karena ya kita udah bolong satu hari nih harusnya kan Sabtu kita udah upload soalnya kemarin aku males keluar nih gak sepenuhnya males juga karena kemarin bertabrakan ada beberapa kegiatan yang harus aku kerjakan di rumah termasuk itu tuh instalasi listrik sama harus jadi tukang dadakan lagi tuh itu pun juga kerjainya sampai malam cuy dan aku tuh udah capek banget kemarin hari ini pengennya keluar siang tadi tapi seperti biasa kalau siang-siang wolong itu panas jadi yaudahlah aku pilih sore lagi aku juga gak berharap dapat hal menari tapi kalaupun bisa dapat ya syukur tapi kita dapat konten yang bagus kalau dapatnya ya jalan-jalan doang gini yaudah gabut-gabutan aja kita di jalan tujuan masih tidak jelas dan aku belum tahu mau kemana hari ini aku pengen pengen nirbangin drone sebentar nanti tapi dimana kira-kira aku bingung aku belum tahu kapan kita bikin konten yang terkonset lagi pengen sih jalan-jalan jauh kemana gitu ke luar kota lagi tapi aku berusaha untuk ini cuy aku berusaha untuk atur jadwal dulu nanti aku lihat mau kemana tapi kalau untuk sekitar rencana kayaknya tahun depan baru aku bisa keluar agak jauh ke bagian mana itu luwut timur luwutara antara luwut timur dengan luwutara lah nanti padahal sebenarnya aku udah beberapa kali jalan ke luwut sih tapi itu kan sebenarnya kalau dari luwutara itu tidak terlalu jauh cuy jaraknya sih hampir sama dengan palopo ringantor aja tapi masalahnya harus diingat bahwa aku mudah ke sana itu harus diperhitungkan tuh lihat di atas tuh awan hitamnya udah ngumpul hehehe padahal di tempat lain kayaknya kayaknya belum terlalu banyak cuma ngumpulnya di situ doang oh no wih hehehe siapa lagi Ronnie hehehe dia nggak lihatlah aku lagi hehehe fokus dia lihat jalan aku juga sih nggak berusaha kasih dia kode jadi mungkin dia nggak nyadar kalau aku lewat keren sih orang-orang yang suka lari nggak kayak aku yang malas lari sekaliannya kalau ada kerjaan berat tuh tuh udah ngos-ngosan cuy aduh tubuh itu kurang terlatih sebenarnya beberapa minggu yang lalu pun aku berusaha untuk sedikit memulai olahraga-olahraga ringan eh tapi hehehe cuma berjalan seminggu udah berhenti lagi dan memang kalau aku rasa dampaknya tuh lumayan lah seminggu itu wadah tuh lebih seger aja kalau habis olahraga cuy aduh aku masih bingung sih mau kemana ya tapi coba aku dulu mau jalan-jalan di daerah sektor misliana situ cuy sebenarnya dulu ada pernah yang minta gitu request jalan-jalan disitu cari-cari dulu gimana lokasinya ya kalau kesini pengen sih tapi udah dulu coba kita jalan disini nih walaupun jalanannya agak jelek padahal ini dekat dari jalan poros jelas banget nih waduh gila juga ini kemana nih jalannya jangan sampai buntu ya hehehehe kalau buntu aku harus balik lagi oh naik mendaki nih lah ini kayak atas kuburan waduh jangan-jangan buntu lagi oh enggak aduh gilain buntu cuy sebenarnya tuh di depannya tepat ada kuburan gilain jalan cuman kayak kuburan nih tapi disini udah kecil jalannya ini jalan kayaknya cuman buat motor doang loh waduh jalanan ini kayaknya udah gak hehehehe udah gak jelas gitu ya wah ini mah tambang banget cuy tapi cobalah ya aku mau konten disini aja deh kalau gitu ada sih jalan kesana tapi karena disini ada orang aku jadi malu hehehehe udahlah aku mau cari-cari tempat lain aja sebenarnya bagus sih disitu ada ada mata air disitu ada mata air banyak orang jadi malu aku terus jalannya juga hehehehe wow kesana ada jalan juga sih tapi jalan jalanan yang hehehehe gak jelas banget tuh hehehehe sebenarnya aku tadi pengen terus aja tapi ya karena disitu ada mobil hehehehe puter balik ya aku juga nanti jalannya buntu sama aja jalanan kayak gini kayaknya enak banget buat dogi hehehehe baring-baring di tengah jalan gitu mungkin rasanya kayak spring bed buat mereka ya hehehehe hehehehe kita nyasar lagi kemana gitu disini malah kita munculnya di sawah-sawah gitu ya ada jalanan ke atas sana tapi aku lebih pilih ini dulu deh jalan yang lebih luas sini jadi kalau nanti aku dapat tempat yang bagus kayaknya masih bisa kita ngedrone sampai ke atas jalanan terbagi dua disini tapi coba aku naik ke atas sini paling wampus kalau dapat jalan buntu hehehehe udah mulai gelap juga sih ini jalanan juga asing banget nih aku belum pernah kesini juga sih cuy oh no jadi istilahnya aku mau nambah-nambah database lagi nih waduh jalanannya makin surap aja tapi unik aku suka susah nanya loh bagus gitu gak buntu kah awas lo buntu mampus nih kalau buntu oh enggak masih naik dia hehehehe hmm jalanan kemana oh no waduh disini ada persimpangan empat ini jalan-jalan ke atas tapi aku gak tau itu kemana aduh lurus kiri kanan mau naik atau jalan ke sana cuy coba deh lihat-lihat ke atas itu dulu menarik gak di atas ini jalannya agak naik hehehe tapi takutnya ini jalan kayaknya tembus kayak mana tadi tuh yang yang di penambangan tapi disini unik loh nah ini kayaknya rumah orang cuy rumah orang wih tapi disini loh lihat bagus tuh bagus tempatnya loh kayak di film-film apa gitu yang kayak hutan-hutan gitu tapi sayangnya kayaknya depan tadi buntu gak bisa terus cuy kayaknya lebih makin kan kalau kita lurus aja tadi ke depan ada lagi jalan ke bawah situ makin bingung aku disini terlalu banyak jalan tuh ini masih lurus sih masih panjang ke depan aku udah dimana ini waduh disini loh ada persimpangan tiga oh no hehehe kiri atau kanan cuy hehehe ambilnya kiri aja deh kiri ada lagi ke atas gila nih jalan bercebangnya bercebang mampus loh ini ada turunan deh aku ambilin aja wow ini daerah apa sudah tuh jalan lagi ke bawah situ hei 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 kok jalan disini gak ada betonnya lagi oh no ya sudah lah hehehe kita nekat-nekatin aja dulu aku gak tau di depan ada apa jalannya enak banget eh disini udah beton lagi nih tangguh kayaknya gak cukup 100 meter itu wow wow kayaknya aku dapat tempat menarik aku dapat tempat menarik kayaknya nih cuy oh oke hehehe kayaknya aku sudah dapat tempat menarik dan kita akan konten disini wiii mantap aku pengen nerbangin drone disini dah daripada gak dapat apa-apa ini daerah apa namanya cuy kalian ada yang tau gak tempatnya bagus wow enak juga disini nikmatin sunset yes moment later oke cuy aku sudah ada di entah dimana namanya ini aku juga gak tau tapi kalian lihat di belakang sana tuh wii keren kan udah mau sunset cuy wiii dapati gem yang bagus dan menarik nih yes aku gak tau nih aku cari nanti aku cari namanya di map dan memang keren sih disini tuh disitu ada rumah yang sedang dalam proses pembangunan kalian lihat disini disini sudah penanaman padi jadi aku langsung lihat-lihat aja disini kira-kira apa yang menarik aku sudah siapin drone disini tapi aku belum nyalain karena nginget sudah jam 5 lewat eh belum ya jam berapa sih ya iya udah pas jam 5 ternyata jadi kita gak bisa lama-lama nih nanti takutnya udah gelap kalian lihat aja disana udah udah mau terbenam mataharinya sekalian kita nikmatin sunset disini lah ya kan oke aku sudah ada di daerah apa nanti aku juga tercantum di bawah lah aku juga belum tau nih nanti judulnya apa cuy tapi sebisa mungkin kita bikin thumbnail dulu kali ya tuh kalian lihat tuh di sana tuh bagus banget kan keren disini tempatnya aku mau lihat-lihat dulu sekitar sini enak kayaknya aku mau lihat aku mau lihat liat ni liat liat nih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton